Intro Assalamualaikum teman-teman Kali ini kita akan membahas pembangunan Jakarta International Stadium Pembangunan Jakarta International Stadium adalah pembangunan stadium termegah di Indonesia Karena baru pertama kalinya ada stadium di Indonesia yang menggunakan atap yang bisa dibuka tutup Dimana diketahui perakitan atapnya ini dikerjakan terlebih dahulu di bawah atau di lapangan Lalu kemudian diangkat menggunakan metode lifting thrust Metode ini bisa dibilang pertama kali digunakan untuk pembangunan stadium di Indonesia Proses pengangkatan atapnya ini harus sangat hati-hati dan penuh perhitungan Asalkan kalian tahu metode ini pernah digunakan oleh Cardinal Stadium Dimana metode lifting atap untuk atap yang diangkat tak tanggung-tanggung beratnya yakni mencapai 5.500 ton Pada Cardinal Stadium ini memakai 4 kolom slip rope yang berdiameter 12 meter Di atas kolom slip rope tersebut telah ditaruh lifting thrust yang dilengkapi dengan alat Hydraulic Jack Hydraulic Jack ini akan berfungsi mengangkat kerangka atap Untuk Stadium Cardinal ini membutuhkan kurang lebih 4 hari sampai atapnya terpasang dengan kolom slip rope Metode serupa tersebut juga akan diterapkan untuk atap Jakarta International Stadium Untuk saat ini perakitan kerangka atap Jakarta International Stadium masih dalam perakitan Dan 6 kolom slip rope sudah siap dipasangnya lifting thrust yang nantinya dilengkapi dengan 2 alat Hydraulic Jack Dimana di setiap alat Hydraulic Jack ini memiliki daya angkut yakni 400 ton Jadi keseluruhan untuk proses pengangkatan atap jis ini menggunakan 16 jack hidraulic Setelah kerangka atap terangkat sampai di ketinggian yang telah ditentukan Baru atapnya dihubungkan ke pirhid yang telah dipasangnya angkur Agar kerangka baja ini bisa tersambung dengan kolom slip rope Dan kolom slip rope bisa menahan beban atap Jakarta International Stadium ini Terima kasih telah menonton Terima kasih telah menonton